Menjelang akhir Agustus tahun 2022, suatu peristiwa menarik terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ketika itu Presiden Joko Widodo menghadiri acara musra atau musyawarah rakyat yang dihadiri para relawan Presiden Jokowi, yang sangat antusias ingin mendengar pidato Presiden Jokowi. Acara tersebut sangat meriah seperti pernah terjadi pada kampanye pemilihan Presiden tahun 2019 yang lalu. Selain diwarnai saling melepas rindu di antara para relawan, Presiden Jokowi juga berpidato tentang suasana politik terkini di Indonesia. Karena itu menarik untuk mencermati pandangan politik Baron Danardono Wibowo, Indonesian Political Observer tentang musyawarah rakyat tersebut, khususnya tentang pemilihan Presiden 2024 yang akan datang. Ya, itu kalau nggak salah acara musyawarah rakyat yang pertama di Bandung, tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi itu suatu acara yang baik sekali menurut saya, karena penggagasnya itu kan beberapa organisasi relawan Pak Jokowi yang memang benar-benar setia dengan beliau sampai hari ini. Acara itu kan dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi rakyat tentang keinginan mereka untuk Pilpres 2024. Nah tentunya karena itu adalah organisasi relawan Pak Jokowi, tentu dibuka oleh Presiden, oleh Pak Jokowi. Ada pun yang saya jadikan sebagai titik tolak, itu ketika beliau berkata bahwa saya taat pada konstitusi, saya taat pada kehendak rakyat. Jadi dua poin ini menurut saya bagus sekali Pak, karena memang Presiden itu kan pelayan rakyat. Dan Presiden harus orang yang paling taat dengan konstitusi, karena beliau lah, Presiden lah pelindung dari konstitusi dan pelaksana konstitusi itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi dan beberapa kawan itu memang menghendaki Pak Jokowi bisa tiga periode, Pak. Karena memang Indonesia masih butuh Pak Jokowi. Nah kenapa kok kami menghendaki Pak Jokowi maju lagi, Pak? Di antaranya itu karena satu, supaya tidak terjadi polarisasi ekstrim, jadi kutub. Jadi tidak ada kelompok yang memainkan politik identitas gitu. Jadi kelompok agamis, religius nanti dihadap-hadapkan dengan kelompok nasionalis gitu ya, nanti bahaya sekali gitu. Jadi jangan sampai terulang apa yang pernah terjadi di 2019, satu. Kedua, supaya ada jaminan kesinambungan program-program pemerintah, program negara sebenarnya. Program strategis negara, PSN. Dan yang paling besar itu adalah IKN. Ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu, itu harus jadi. Karena kalau ibu kota Nusantara itu sudah jadi, maka insya Allah Indonesia itu memasuki peradaban baru. Ketika kota bisnis itu dipisah dengan ibu kota pemerintahan gitu. Di negara-negara besar, di dunia itu memang mereka sudah memisahkan itu. Dan ide pemisahan ini sudah ada sejak Bung Karno gitu. Jadi bukan idenya Pak Jokowi atau ide seminggu yang lalu gitu. Sudah lama sebenarnya gitu. Cuman baru bisa mulai dilaksanakan di eranya Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu, supaya pembangunan itu bisa berjalan terus, tidak menjadi proyek mangkrak, ya Pak Jokowi harus mimpin satu periode lagi gitu. Karena bila beliau memimpin Indonesia satu periode lagi, sampai 2029, karena pengganti beliau itu kan di 2024 nih, seumpama gitu ya, 2024 ganti presiden. Itu belum tentu akan meneruskan visi-misi presiden sebelumnya. Jadi walaupun sudah ada undang-undang yang ini harus dijalankan proyek ini, tapi presiden berikutnya bisa bilang, waduh, ini uangnya lebih baik untuk hal yang lain. Itu kita nggak bisa melawan juga gitu. Jadi sebaiknya Pak Jokowi memang harus satu periode lagi gitu. Tiga periode lah. Jadi minimal ada dua alasan besar itu Pak. Alasan kita menghindari polarisasi ekstrim. Kedua, supaya pembangunan nasional kita berjalan. Nah setelah itu, 2029, mudah-mudahan kondisi negara kita, kondisi global itu sudah lebih mudah. Jadi tinggal meneruskan saja. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya dengan kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 7 mengenai keterpilihan presiden. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Pasal 7 itu bisa dirubah menjadi tiga periode, mudah-mudahan pada bulan September 2023, nama Pak Jokowi bisa masuk lagi ke KPU sebagai Capres 2024. Nah, jadi saya rasa permintaan rakyat itu kan permintaan tertinggi. Tapi tidak boleh juga kemudian kita melanggar konstitusi. Jadi konstitusi itu harus dirubah dulu. Apakah boleh konstitusi berubah, dirubah? Sangat boleh. Karena rujukannya itu Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Jadi bisa dirubah. Selama argumentasinya kuat, negara, kondisi negara juga mungkin memerlukan itu gitu ya. Nah, nanti keputusannya ada di EMPR. Jadi ya, saya bangga sekali dengan presiden saya ini. Beliau ini sedang memberikan pendidikan politik juga ke kita bahwa untuk keteraturan itu konstitusi tidak boleh dilanggar. Jadi konstitusinya dulu yang dirubah. Dan setelah dirubah, rakyat berbondong-bondong mendaulat beliau untuk maju lagi, Insya Allah beliau mau. Karena sudah tidak ada, karena tidak ada yang dilanggar oleh beliau kalau konstitusinya dirubah.